Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan akan melakukan kunjungan perdana ke benua Afrika untuk pertama kalinya sebagai kepala negara dimana pengumuman tersebut disampaikan gedung putih dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa di New York Secara rinci pihak Washington menyatakan bahwa Biden akan melakukan perjalanan ke Angola di bulan Oktober dan menginap di bukota Luanda mulai dari 13 hingga 15 Oktober untuk membahas kemitraan ekonomi termasuk proyek jaringan kereta api lintas benua pertama di Afrika yang menghubungkan Samudera Atlantik dan Hindia Disamping itu kunjungan ini juga sekaligus menjadi upaya Biden untuk menempati janji kampanye saat pemilihan Presiden sekitar 5 tahun lalu dimana janji terakhirnya untuk pergi ke Afrika sempat diutarakan pada Mei 2024 saat Biden belum digantikan rekan satu partainya Kamala Harris dalam kontestasi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 Sebelumnya Presiden Joe Biden mengumumkan sumbangan 1 juta dosis vaksin MPOX dan sedikitnya 500 juta dolar Amerika kepada negara-negara Afrika dalam upaya menghentikan penyebaran wabah berbahaya tersebut dan membuat percuma yang tersebut yang dibicayakan untuk memperkenalkan Terima kasih telah menonton!